Selamat malam pemirsa, inilah Hot Room, saya Tantri Mordopo dan Gus Lora Hotman Paris. Ini juga selalu diingatkan ya Bang, setiap kali Hot Room itu, kalau ada kasus-kasus, kalau ada yang punya kasus silahkan bergabung bersama kita, kalau ingin pencerahan, ada Instagramnya, ada juga emailnya di hotroom.metrotvnews.com, Instagramnya hotroom.metrotv dan juga IG-nya Bang Hotman Paris. Hotman Paris official yang sering dibajak orang. Kasus Anda yang semula di kantor saya, 5.000 dolar sejam, di metrotv gratis. Itu kan berarti beri berkat juga buat banyak orang ya Bang. Nah Hotman, hari ini itu menyenangkan karena anggota atau mereka yang terpilih, atau yang kita pilih itu sekarang sudah sah, duduk di hot seat. Sudah sah. Sudah sah di hot seat di DPR Bang. Sudah sah ya? Betul. Sudah sah di singgah sana? Untuk membuat lagi RUU yang baru atau gimana? Nah itu dia Bang. Oh itu ya dia. Tapi menariknya Bang, dari 575 yang hari ini dilantik, itu ya Bang. Itu setengahnya atau hampir setengahnya, presentasenya itu 49 persen, itu wajah baru. Dan yang paling muda usinya 23 tahun. Komentar Abang. Ya berarti generasi muda sudah semakin agresif mencari karirnya. Sudah semakin aktif. Atau mungkin yang sudah pada berumur sudah lebih suka kali ikut saya ke Bali. Oke. Kalau gitu kita bahas lebih lanjut lagi ya di hot room ya Bang, supaya lebih hot. Dan tema kita malam ini adalah kawal wajah baru DPR. Tentu aja pasti di hot room only on Metro TV. Kawal wajah baru ya. Bang ngomong-ngomong soal tadi Abang bilang hot seat, hot room, gimana kalau Abang aku kasih minuman yang hot dulu sebelum nanti kita perbincangan lebih hot lagi. Memang tanpa kopi dulu memang otak saya ini gak jalan. Jadi kopi ya Bang? Kopi dulu, kopi dulu. Sasya kopinya untuk Bang Hotman ya Jok. Oke ini dia. Abang biasanya minum apa? Kopi hitam? Ya udah tau ini kesukaan saya ya. Hanya ini kopi kesukaan saya. Ini wajah Jok. Ini spesial, coba ya. Oke. Kalau gitu saya juga mau coba. Ini dia, coba. Bang ini cappuccino ya. Ini top cappuccino dari top coffee. Gimana? Enak kan? Enak, enak. Enak Jok. Top cappuccino dari? Top coffee. Terbuat dari biji kopi pilihan. Yang ada milky foamnya tuh di atasnya lebih tebal. Plus ada taburan crunchy choco malta yang pastinya bikin Abang dan Mbak merasakan sensasi minum cappuccino ala Italia. Apa gimana Abang? Delisio? Delisioso. 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 Silahkan kalau begitu nikmatinya lagi. Silahkan. Terima kasih banyak ya. Ini kita kalau disini. Pak Rangkuti. Wah, ini Pak Rangkuti ini pengamat politik lingkar madani. Siap Bang. Gimana tanggapan Bapak terhadap wajah baru DPR ini yang dilantik? Bang, tapi sebelum kita mulai ke Bang Ray, boleh nggak kita lihat video dulu ya? Oke. Oke, kita lihat video sama-sama. Oke, Pak Rangkuti, pengamat politik. Ini katanya banyak yang lebih muda. Bagaimana pandangan Bapak terhadap wajah baru DPR ini? Saya habis reformasi ini seringkali melihat DPR itu dengan optimisme awalnya gitu. Awalnya optimis? Berujung pesimis. Berujung kecewa. Jadi ujungnya sedih ya. Ada beberapa di sini yang kau tak DPR? Nah, sekali ini saya nggak mau lagi terjebak dengan pola itu. Oh, jadi? Saya ingin melihatnya dengan nada pesimis. Mudah-mudahan nanti berujung saya jadi bergembira. Emang yang dulu-dulu Bapak sangat kecewa? Optimis itu kecewa. Karena sebetulnya hampir sama ini semua ini. Sebagian besarnya diisi oleh pemain baru. Baru dalam pengertian kali pertama masuk ke DPR ya. Rata-rata usia masih muda gitu ya. Apalagi 2009-2014 ini. Gerbong 98 itu juga udah mulai masuk ke DPR gitu. Tapi hasilnya seperti yang tadi udah disebutkan kan. Produktivitas legislasinya jarang. Belum lagi etitudenya gitu. Etitudenya? Dari anggota DPR ini kan. Oke, gimana? Ya, rapat. Paripurna seringkali kita lihat tidak korum. Belum lagi tingkah laku mereka di luar gitu. Satu-satunya menurut saya yang agak menyenangkan dibanding prode-prode sebelumnya adalah tidak ada lagi semacam pamer kemewahan di DPR itu gitu. Tapi tabiat lamanya tetap muncul. Tapi bukan berarti tidak mewah kan? Oh, kalau tidak pamer aja. Oh, tidak pamer aja. Kalau dulu kan segala macam kemewahan dipamerkan kan oleh mereka ya. Sampai sering kok sering dikritik DPR itu seperti sorungan dan orang-orang karena segala macam mobil bisa dipamerkan. Nah, sekarang 2009-2014 itu relatif. Kalau gitu, DPR yang baru berakhir Bapak kecewa atau epic? Kecewa di mana aja Pak? Pertama soal produk-produksi legislasi kan. Produk apanya? Kuantitas atau kualitasnya? Kuantitas terus juga kualitas. Yang paling menonjol kualitasnya apa yang Bapak kecewa? Sebelum kasus yang terakhir ini ya. Kasus? Secara umum hampir semua produk legislasi mereka itu mendapat ujian di Mahkamah Konstitusi. Hampir semua? Hampir. Dan kalah? Terkadang menang, terkadang kalah. Misalnya Undang-Undang Pemilu yang kebetulan sering sekali saya terlibat di dalam. Begitu mereka ketok Undang-Undang sudah antri itu berapa orang yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang itu. Nah, di luar itu kalau berkaca dari kasus yang terakhir ini, dari 4 atau 5 rancangan Undang-Undang yang ditunda, satunya disahkan soal KPK itu, memperlihatkan kita juga keterputusan antara aspirasi publik dengan rancangan yang mereka buat di dalam. Artinya tidak mewakili rakyat, betul? Ya, faktanya ada demonstrasi yang begitu besar-besaran, menolak rancangan Undang-Undang itu disahkan gitu. Meski tentu tidak semua gitu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa antara aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, dengan susunan yang mereka buat atau rancangan Undang-Undang yang mereka buat, terkadang punya gap yang begitu besar. Tidak mungkin ada demonstrasi begitu besar menolak rancangan Undang-Undang disahkan, kalau gap-nya hanya misalnya katakan... Apa ini yang pertama di Indonesia? Kejadian? Untuk menolak rancangan Undang-Undang, baru kali pertama ada demonstrasi di Indonesia. Jadi harapan Bapak untuk DPR yang dilantik ini bagaimana? Makanya saya mengatakan, saya akan mulai dengan pesimis, mudah-mudahan saya bisa berakhir dengan rasa gembira. Begitu. Karena kemarin saya selalu mulai dengan optimis, berakhir dengan rasa kecewa. Ada hal baru enggak? Sehingga orang akan berpendapat, kalau orang Sunda bilang, sampai mau itu apa? Saya, ini yang saya sebutkan tadi, bang. Kenapa saya pesimis? Karena posturnya menurut saya yang sama dengan produk pemilih 2014-2019. Apa yang sama itu, mayoritas pemain baru. Anak-anak muda. Apalagi anak muda itu punya kenangan historis bernama 98 gitu. Tapi yang terjadi adalah, seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Yang hasil pemilu 2019 ini, juga hampir sama. Tadi sudah disebutkan, sampai hampir mayoritas, apa namanya, 50% adalah pendatang baru. Dan pendatang barunya juga banyak, baru usia muda. Tapi saya tidak tahu, apakah akan mereka mengulang sejarah yang sebelumnya, atau sebaliknya, mau membalikkan sejarah ini. Menurut bapak, kenapa pendatang baru yang banyak, untuk yang dilantik ini? Sebetulnya pada tingkat tertentu, bang, sudah mulai nih, apa hukum pemilu kita berjalan. Yang tidak berprestasi, yang tidak punya hubungan dekat dengan masyarakatnya, punya kecenderungan juga, tidak dipilih oleh masyarakat gitu. Apa istilahnya itu? Kalau tidak misalnya karena dibantu oleh partai gitu, misalnya mereka digurutkan di nomor satu, dan seterusnya itu, mereka sebetulnya tidak tertolong untuk masuk ke DPN. Jadi mayoritas yang muda ini gara-gara ditolong pertanyaan? Saya kira mayoritas yang muda ini, mau, apa namanya, menjadi sinyal kepada para politisi, kalau Anda tidak berprestasi, tidak membuat sesuatu, yang layak dikenang oleh publik, Anda potensial untuk disingkirkan kembali pada pemilu. Kalau dari awal sudah dikatrol, bagaimana? Nah itu dia, itu yang saya sebutkan tadi, Bang. Kan ini ada 50%. 50% itu sebetulnya perlu kita evaluasi. Apakah karena kinerja mereka, atau karena by design. Ya, makanya, by design itu dibuat sehingga mereka bisa lolos kembali ke DPN. Oke, kalau dua abang ini bertemu, sudah pasti tidak akan berhenti. Tapi kita harus break soalnya, Bang. Karena setelah ini akan ada dua politisi yang sudah lengser, yang akan kita tanya-tanya lagi-lagi. Lengser? Nah, itu dia. Jangan gitu dong, marah, belum tahu. Makanya, Bang. Nanti setelah berikut ini ya, Bang. Setelah berikut ini. Tetap di Hot Room Only on Metro TV. Senior kita, Ibu Cepopong, anggota DPR 2014-2019. Udah 6 periode loh, Bang. Udah 6 periode loh, Bang. Udah 6 periode loh, Bang. 6 periode, Bang. Berapa kali periode, DPR? 5. 5 kali? Sekarang umur ke-18? Baru udah 81. 81. 18, cuma dibalikin, Bang. Bu, apa pendangan Ibu terhadap DPR yang sudah berakhir, dan juga yang baru dilantik, khususnya tadi tangkapan Pak Rai Rangkuti yang mengatakan, inilah pertama kali RUU perundang-undangan di Demo Besaran-Besaran. Dan apa pendangan Ibu untuk DPR ke depan? Ya, akan datang. Yang pertama, Cepopong harus jujur, bahwa DPR sekarang... Termasuk Ibu? Termasuk saya, Pak. Semua pasti pintar. Semua pasti pintar dalam bidang masing-masing? Semua pasti pintar ngomong. Oh, pintar ngomong. Karena parlemen itu kan dari parle. Parle itu artinya bicara. Kalau anggota DPR, walaupun profil, dokter, berarti tidak bisa ngomong, jawab sendiri. Kualitas bagaimana selain ngomong? Ya, makanya dengar dulu atau... Nah, jadi memang, secara kemampuan bicara tidak usah dilakukan. Nah, kemudian, yang sangat menyakitkan hati Cepopong sekarang adalah tidak disiplin. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Contohnya gimana? Contoh, undangan jam 10, jam 12, baru mulai. Ini bukan dongeng. Ya kan? Kemudian, ya kan? Tanda tangan dilihat sudah tidak ada. Benar. Begitu tanda tangan, kabur gitu? Nggak tahu. Pokoknya siapa yang tanda tangannya, tidak tahu. Kemudian, anggota kan ada 560 orang. Kalau ada 100 itu sudah hebat. Kalau ada 100 itu sudah hebat. Nasib negara ini gimana ini? Kecuali hari pertama. Hari pertama. Hari pertama waktu Cepopong yang mimpin, oh penuh. Setelah itu mah tidak. Nah, jadi penilaiannya, sok nilai sendiri oleh kalian. Tidak usah oleh Cepopong. Kalau disiplin tidak ada, kalau tanggung jawab kurang, ya kan? Kalau yang datang setengahnya juga tidak, sok nilai sendiri. No comment dari Cepopong. Itu, ya kan? Tapi bukan berarti semua. Karena apa? Ada satu ungkapan, nilai setitik. Sok teluh ikut. Rusak susu. Susu sebelah. Ini mah nilainya udah 10 titik. Jadi kirupis. Rusaknya berapa banyak? Jadi komentar dari Cepopong adalah no comment. Silahkan kalian yang mengomentikan. Khusus tentang demo pesan-pesan perundang-undangan. Bangga. Gimana? Nah, bahwa salah satu tugas anggota DPR adalah membuat undang-undang. Kenyataan menunjukkan bahwa X dari undang-undang yang harus dibuat ternyata tidak bisa terpenuhi semuanya. Jawabannya adalah tah yang tadi. Jawabannya adalah yang tadi. Tidak disiplin juga? Iya, makanya. Jadi kalau misalnya disiplin X yang harus dibuat dalam waktu 5 tahun pasti akan selesai. Ya kan? Nah, tapi akhirnya hanya setengah X. Bukan komisi 10 ini sombong. Cepopong komisi 10. Semua target dari undang-undang yang harus dibuat oleh komisi 10 semua selesai. Karena Ibu? Bukan. Karena kebetulan itu adalah bidang pendidikan. Kalau komisi hukum komisi 3 gimana? Pandangan Ibu? Ibu harus berani ngomong? Iya. Komisi 3 gimana? Saya tidak pernah tidak berani. Keren? Ya, oke. Sekarang ngomong lah. Gue tantang nih. Bukan ngomong, bicara. Bicara, oke. Enggak. Kan? Nah, komisi 3 itu orangnya pintar-pintar. Pasti ahli hukum. Cepopong mah awam mengenai hukum. Iya. Tapi yang tadi Cepopong katakan secara makro dari setiap komisi adalah seperti itu. Secara makro. Tidak disiplin. Iya. 52 anggota komisi ya kalau ada 20 terus sudah bagus. Jadi tidak usah cepopong jawab. Apakah mungkin dengan kedisiplinan seperti itu apakah mungkin target akan tercapai? Apakah itu komisi 1, komisi 2, komisi 3, apa yang ke komisi 9? Abang gak mau nanya ke komisi 9. Ada loh komisi 9 itu Mbak Oki. Oke. Nanti, ya kan? Apa Ibu Ibu Oki Asokawati mantan model anggota DPR 2014-2019 sependapatnya gak dengan Ibu Cepopong? Iya. Tapi saya melihatnya itu bukan sebagai sesuatu yang mengkritik tapi itu lebih kepada evaluasi bahwa memang harus ada yang diperbaiki. Dan sekali lagi memang tidak semua anggota DPR seperti itu. Termasuk Ibu? Ya Alhamdulillah kalau misalnya abang mula absensi saya Monggo silahkan. Dan berbicara mengenai undang-undang memang itu pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Saya punya pengalaman ketika membahas undang-undang mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia itu hambatannya itu nyusut pada eksekutif bukan pada kami DPR-nya. Eksekutif kenapa? Kurang kerja? Kurang kualitas? Di eksekutif itu kan banyak kementerian lembaga yang terkait berbicara mengenai buru migran katakanlah itu ada BNP 2 TKI itu ada Kemenaker itu ada Kemenlu nah ternyata sinergi ataupun lintas sektoral pada eksekutif itu mereka tidak mempunyai visi-misi yang sama sehingga apa yang menjadi keinginan BNP 2 TKI tidak bisa diakomodori dengan Kemenlu tidak bisa diakomodori dengan Kemenaker tapi soal soal jago bolosnya itu Ibu Oki setuju nggak dengan Ibu Cepopo? jago bolosnya dulu? Iya tidak bisa dikongkiri itu memang terjadi sampai separah itu sampai hanya 10% yang hadir? saya tidak pernah tahu statistiknya tapi kan kelihatan dari kursi-kursi oh iya memang itu memang patut untuk diperbaiki agak memprihatinkan memprihatinkan itu kata kuncinya ya Bang? jadi soal yang belakangan ini sampai demo besar-besaran hanya gara-gara RUU pendangan ini bagaimana? saya tidak bisa menyalahkan DPR seutuhnya atau pemerintah seutuhnya yang salah siapa? ataupun mahasiswa itu seutuhnya yang saya lihat adalah sekarang zaman sudah berubah dimana dengan adanya medsos maka sesuatu isu itu demikian gampang untuk terbakar isu atau kenyataan ini? fakta? menurut saya isu yang belum tentu betul isu yang belum tentu betul? iya karena isu misalnya ayamnya berang ke pekarangan orang karena 10 juta itu isu atau fakta? nah itu kan itu kan pasal yang waktu 50 ton yang lalu tapi kan kemudian diperbaiki dengan RKU-KAP yang sekarang akan dibuat oleh bangsa sendiri itu kan KU-KAP zaman kolonial sekarang pun masih ada budraknya itu kategori satu jadi barang ayam siapa yang nyebrang ke pekarangan orang? jangan lihat itu di Jakarta tapi coba itu di desa kita kan pertanian apalagi sekarang kita ingin kalau petani punya ayam ayamnya nyebrang 10 juta ya pertaniannya disita dong enggak cukup bayarnya Bu gini maksud saya yang saya mau jelaskan adalah apa yang terjadi demo sekarang ini satu itu karena fungsi medsos yang demikian viral sehingga susah untuk kita mempelajari kedalaman dari isi-isi pasal itu Maksud saya se-yogianya mungkin kalau misalnya sesuatu yang diviralkan itu dibahas lebih jauh seperti Bang Reh tadi cerita sebelum kita ketemu Bang Reh ketika menjadi aktivis dulu untuk membahas suatu isi itu 3 tahun ngobrol ketemu diskusi dari kampus ke kampus kalau sekarang kan enggak sekarang viral langsung berkebakar semuanya padahal substansinya harusnya didalami dulu begitu loh oke substansinya kan ibu pasti sudah baca yang 4 RUU itu menurut ibu berdasar enggak demo itu enggak usah lah terlalu sebenar semua berdasar enggak pasti kan ibu sudah baca berdasarnya enggak atau 100% kosip iya saya bahasanya juga tidak mendalam saya baca juga apa yang terjadi saja kalau menurut saya dasarnya kurang kuat itu aja dasarnya kurang kuat karena apa yang terjadi itu adalah ledakan-ledakan emosi dimana sebetulnya pasal per pasal itu mereka tidak ini kalau saya juga dengar dari Pak Menterinya sendiri ya dimana mereka tidak mempelajarinya secara utuh oke ini saya punya dasar yang kuat untuk bisa kita stop dulu Bang karena kita harus beri kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di Hot Room only on Metro TV koho saya ini dari tadi cubit-cubit saya dia mau nanya sesuatu kepada Cepopong sama ibu Oki tapi enggak berani nanya aja kenapa sih ayo apa ini loh Bang ini loh Bang sebagai seorang perempuan terus pengen tanya juga ke Cepopong dan Mbak Oki sebagai seorang ibu juga kenapa merumuskan undang-undang yang kemudian sampai keranahnya tuh pribadi banget sama perempuan gitu loh Bang pribadi makanya kan aku bisik-bisik sama abad masuk kamu pribadi yang mana kan banyak yang diatur yang sifatnya oh saya tahu ini terutama yang terancam aku ini yang katanya pleboy itu loh yang ditanya bahwa gini Bu ya kok kehidupan pribadi seorang wanita kok sampai anaknya pun atau ibu dia bisa melaporkan ke polisi dengan tuduhan perjinahan gitu loh padahal si wanita ini setia sama pasangannya gitu loh setia ya Bang kok sampai anak bisa misalnya gini seorang jadah udah 30 tahun ketemu cowok ganteng seperti Hopman Paris ya kan akhirnya ke Bali ya kemudian si anaknya ini gak suka lapor lapor ibunya lu gak boleh kehidupan rancang ibunya dicampurin sama anak gimana kependangan itu nanya-nya lu malu-malu ama sih lu makanya makanya nanya ke abang yang dirumuskan jaman Belanda aja gak gitu kok sekarang gitu loh malah mundur emang gak ya semua hal itu bisa dilihat dari seribu mazhab ya satu hal bisa dilihat dari delapan penjuru angin ya dari sini dari sini dari sini gue perasaran cepatin dong apa makanya dengerin dulu hari juga ngongkota DPR maka udah sabar jadi ya kan oleh karena itu tidak aneh kalau di dalam rancangan undang-undang itu ada yang begini begini kemudian pandangan orang itu akan sejuta macam karena bergantung kepada dari sisi mana mereka melihat kok akhirnya final draftnya kok begitu siapa itu Bu ya tentu itu yang membuatkan tentu adalah mereka baik itu anggota DPR maupun itu pemerintah ibu pribadi pandangannya setuju atau tidak kenapa masuk ke rana yang sangat pribadi ibu pribadi pendapat atau tidak cepopong cepopong mau lihat bagaimana budaya dari mereka itu karena budaya itu beda-beda kan budaya kita ibu udah tahu budaya hotman udah tahu dansa di Bali segala macam gitu loh tapi tetap cepopong tetap berpegang kepada ya kan bahwa bisa dilihat dari delapan penjuru angin jadi pertanyaannya masuk ke rana pribadi yes or no itu dulu Bu masuk ke rana pribadi ibu setuju tidak thank you tunggu tunggu bang saya jadi penasaran deh ini kan abang nanya setuju dan gak setuju dalam artian saya juga pengen tahu ke cepopong kan kita mengawal wajah DPR baru kenapa cepopong tidak mau karena nah ini saya akan katakan ya kan pertama tadi sudah saya bilang sudah terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan hati cepopong ya kan nah kedua ya kan kedua penyebabnya adalah cepopong mau memberi kesempatan kepada kader muda itu penyebabnya mengapa tidak mau di salam oke masuk rana pribadi ibu kan mantan model harusnya lebih lebih barat dong pendapatnya gimana iya memang menurut saya pribadi itu memang urusan pribadi masing-masing tapi kalau yang pribadi itu kemudian lingkungannya merasa terganggu misalnya kumpul kebo misalnya kalau misalnya ada pasangan belum menikah tinggal bersama ya monggo-monggo aja itu urusan masing-masing tapi yang perlu dijaga adalah kalau lingkungannya yang merasa terganggu itu maka kemudian boleh mengajukan pengaduan kayak misalnya juga sekarang gosipnya atau isinya adalah perempuan kalau keluar malam gak boleh ditangkep misalnya itu sebetulnya tidak seperti itu perempuan keluar malam ditangkep kalau dia tidak punya identitas diri gak jelas dari mana atau misalnya gelandangan katakanlah ini kan betulnya berharap berharap kepada 50% anggota DPR yang tidak terpilih lagi sekarang ini yang kemarin bisa secara terbuka menyatakan pendapat mereka ini sudah terbuka nih Cepopok ini dia tidak mencalonkan diri itu betul maksud saya mereka bisa melalui media sosial macam-macam saya tidak melihat mereka berbicara juga baik kepada umat-umat kenapa tidak ada pendapat Cepopok tadi terlalu paradisiplin oh iya itu yang saya sebut tadi itu bagian dari attitude itu tadi bagian dari itu adalah disiplin tidak ada kemampuan mendengar tidak ada mestinya kota DPR itu selain kemampuan berbicara dia juga kemampuan mendengar jadi untuk mengawal DPR yang baru ini caranya bagaimana agar itu tidak terulang saya pikir praksi gak ada sanksi secara peraturan gak ada sanksi gak ada sanksi gak ada sanksi bagi mereka sanksi soal ketidakadilan kan ada tapi saya pikir ada beberapa yang karena alasan-alasan gak jalan tuh karena ibu cipong bilang tadi ada yang di absen orangnya udah kabur itu dia atau titip absen kali ya itu jad persoalannya bang kan mestinya kan kalau kita kritik misalnya soal pengesahan undang-undang KPK atau pengajuan undang-undang KPK menjadi hak inisiatif DPR itu itu dihadiri hanya 77 orang kan kalau menurut kita 77 orang dari dari 560 anggota DPR yang kemarin saya jadi kepikiran tunggu dulu bang saya lanjutkan dulu ini undang-undang yang kemudian terbengkalnya bisa terselesaikan gak ya kalau kayak begini bang saya lanjutkan dulu saya lanjutkan dulu supaya kita katakan tadi ternyata oleh pimpinan sidang dinyatakan yang hadir memang 77 per kepala tapi yang tanda tangan menurut beliau sampai 200 sekian sehingga korum padahal di MD3 ditatip dikatakan itu bukan tanda tangan yang ditatakan ditatip itu dinatakan pokorum apabila dihadiri kalimat dihadiri itu berarti tidak tanda tangan dong harus ada fisiknya nah ini yang sekarang berkembang berarti ini saya pengacara nih berarti menurut anda kalau cuma 70 yang 77 yang hanya secara fisik waktu menyesakan undang-undang KPK anda mengatakan berarti kok tidak korum berarti tidak saya undang-undang KPK sampai akan segera kembali sesaat lagi pertanyaan singkat kepada Ibu Cepopong sama Ibu Oki empat RUU yang kemarin ditunda nanti dengan DPR yang baru secara prosedural secara peraturan apakah itu langsung diparipurnakan lagi atau tidak dipakai atau diolah dari nol secara peraturan di sana gimana? itu bergantung kepada nanti kebijakan dari pimpinan yang baru tidak wajib memperipurnakan bergantung kepada isi undang-undang MD3 kan ada kan ada MD3 MD3 itu bisa nanti ada perubahan artinya tidak wajib DPR yang baru harus melanjutkan pasal-pasal yang sudah disepakati kalau selama ini otomatis itu wajib wajib kalau dilihat dari MD3 terdemo mahasiswa lanjut lagi dong Bu tidak ada dalam undang-undangnya demo jadi Ibu mengatakan DPR yang baru wajib melanjutkan pasal-pasal RUU yang sudah disepakati betul kalau nanti pimpinan akan mengambil cara seperti itu kan bergantung bukan pimpinan maksudnya hasil daripada nanti itu rapat paripurnanya nanti disampaikan kan oleh pimpinan artinya masih bebas berarti bergantung kepada keputusan dari rapat paripurna anggota Dewan yang baru terima kasih Ibu oke tadi Cepopong sudah mengatakan ada undang-undang MD3 di undang-undang MD3 yang sekarang ini mengatakan bahwa anggota yang baru itu tidak bisa carry over tidak bisa carry over jadi meneruskan tidak bisa kecuali tadi Cepopong bilang kalau pimpinan DPR kemudian melakukan revisi atau perubahan terkait dengan undang-undang MD3 nya kalau memang kemudian rapat paripurna pimpinan DPR mengatakan perlu melakukan revisi undang-undang MD3 dimana dikatakan bisa di carry over maka itu bisa dilanjutkan berarti aman untuk mahasiswa ya saya boleh kalau kita baca di MD3 itu adalah tiga aturan yang mengatur ini satu MD3 tolong singkat pak singkat satu MD3 tatib dan undang-undang tentang peraturan penyusunan peraturan-perunturan undang-undangan tiga-tiganya mengatakan hampir senadat semua undang-undang yang tidak bisa dibahas pada tahun yang sama RU tidak bisa dilanjutkan kecuali dilanjutkan pada tahun berikutnya ketika ia dilanjutkan pada tahun berikutnya prosesnya harus kembali dari awal dari nol thank you lanjutkan kampus bang ini melihat di sebelahnya bang Ray itu mbaknya mukanya kayaknya butuh solusi jadi gimana kalau kita masuk ke solusi hot room silahkan kita buka solusi hot room kita akan buka pertanyaan terlebih dahulu karena saya perempuan saya ke laki-laki boleh ya bang boleh oke kita tanya yang sebelah sana mas ya terima kasih bang Hockman saya mau pertanyaan nih saat pemilu nih ada calon anggota DPR memberikan janji memberikan program kerja yang menarik bagi masyarakat ternyata setelah terpilih anggota DPR itu tidak menjalankan program dan janji-janji tersebut dalam aspek hukum apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia untuk merealisasikan janjinya itu jadi tidak hanya sekedar omongan saja gitu terima kasih oke karena gak di tangan kita mata putih ya bang gak pakai materai waktu itu wah ini kekhlian gue pengacara ditantang walaupun itu bukan bidang gue jawaban saya tidak ada undang-undang mengatakan bahwa anggota DPR yang sudah berakhir jabatannya masih bisa ditutup pertanggung jawaban kenapa lo gak melaksanakan tugasmu orang tugasnya sudah selesai kok gimana pak yang lebih ahli politik setuju setuju kan gue jago kan itu janji politik gak bisa dipidana oke singkat pada janji politik gak bisa dipidana cuma bisa dikoreksi kapan koreksinya pada pemilu berikutnya anda jangan pilih lagi harusnya janji itu dituntut pada saat berjalan melalui fraksi benar ya bu dipanggil atau gak di recall solusinya juga harus politik di recall atau istilah kita tidak ada undang-undang mengatakan tidak ada yang mengatakan seseorang bisa dipidana karena tidak melaksanakan janji-janji politik atau kembalikan gaji uang pensiun enak benar mereka makanya kita harus terus mengawal wajah baru tadi itu ya bang kalau gitu saya minta kesimpulan dikit ya bang kita singkat solusi ataupun juga kesimpulan saya sangat sependapat dengan pendapat cepopok yang juga diduga oleh ibu oke anak SD aja rapoknya akan merah kalau bolos melulu itu anak SD bagaimana dengan negara ini bagaimana dengan membahas yang sangat komplikasi kalau bolos melulu itu jawab artinya selama masih DPR yang baru ini masih bolos melulu kita sudah bakal tahu hasilnya setuju bu betul setuju setuju mantap berarti saya minta juga ini harapan harapan singkat dari bang rey singkat harapannya apa ada para untuk DPR yang baru ini apa harapannya untuk yang baru nih bang pertama karena saya memulai dengan opti pesimisme mudah-mudahan saya berharap mereka menjawabnya dengan kepuasan saya di ujung dari masa bakti mereka harapan ibu saya sederhana saja ya baca undang-undang MD3 baca itu adalah kalau dalam Islam Al-Quran supaya nanti tahu apa yang boleh apa yang tidak boleh baca 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 hanya itu jangan terlalu sering nonton di bioskop di Plaza Senayan begitu kan saya pada tidak pernah aku sering ketemu saya tentu saya mengutapkan selamat kepada yang terpilih dan baru saja dilantik dan harapan saya adalah semoga apa yang menjadi berita selama ini mengenai absensi dan lain sebagainya itu betul-betul dijadikan atau dipatahkan supaya apa periode yang sekarang ini tidak itu terjadi dan saya juga berharap banyaknya milenial yang masuk menjadi anggota dewan pada saat ini memberikan atau seperti transfusi darah segar bagi kondusivitas kerja anggota dewan itu saja insya Allah oke seru ya bang kenapa sih sama-sama kita kawal wajah baru kita kawal wajah baru mudah-mudahan nanti DPR berikutnya pada waktu saya nonton di Plaza Senayan tidak tiba-tiba begitu lampu mati baru ada masuk seseorang ini anggota DPR ternyata seseorang sudah nunggu di dalam yang cantik dia kalau seseorang bang kalau banyak orang harus oh harus oke oke terima kasih banyak Cepopong terima kasih banyak Mbak Oki terima kasih banyak juga Bang Re terima kasih banyak juga semua pemirsa terima kasih banyak Topkap Puccino kita ketemu lagi di Hot Room berikutnya